Nah oke guys kembali lagi bersama Romoto Vlog Hari ini gue lagi di Faisalemex Shop Di Lembang, ini tempat Biasa beli alat-alat spare part of Supermoto Ini karena hari ini gue gabut Gak ada konten, terus karena Banyak yang nanyain juga seputar Tuker-tuker tambah USD Sama wheelset, jadinya yaudah Sekalian gue bikinin konten hari ini karena gue gabut Gak ada konten, cuma ini gue bahas Dulu yang pertama USD dulu ya, USD Sama baru situ wheelset Cuma ini karena stok USD nya Sisa ini, stok barunya tuh datang nanti Hari Kamis, jadi yaudah Gue review nya yang stok ini dulu yang warna ini Nanti Nanti gue tampilin lah Untuk pilihan warnanya ada apa aja Tapi pertama-pertama Gue mau spill dulu tempatnya karena Kebanyakan orang pasti Nanya-nanya terus, jadi ya gue spill Duluan dan untuk tempat tuker tambahnya Kalian bisa langsung aja ke Faisalemex Shop Di daerah Lembang, Bandung Kalau misalnya kalian di daerah Bandung ya bisa Lalu sengaja kesini, kalau tapi Kalau misalnya kalian di daerah Luar Bandung, luar pulau Jawa ya bisa online belanjanya Oke jadi kita langsung aja Tapi gue harap buat kalian videonya disimak baik-baik Didengar, kuping-kupingnya dipasang Jangan cuma dinonton Jadi supaya nanti gak tanya-tanya lagi Kalau misalnya yang gak ada di video Terus ditanya gak apa-apa Tapi ini yang udah ada di video Tapi ditanya lagi itu kan keterlaluan gitu Jadi gue harap kalian simak baik-baik videonya Karena informasinya semua gue detailin disini Jadi ini untuk USD Ini merek yang merek Delcevic sama yang HT Cuma ini yang kondisinya bekas Karena tadi orangnya habis tuker tambah Eh bukan tuker tambah sih Barter Jadi dia barter ini HT sama ke ini Jadi dia habis barter USD-HT ini Ke USD Real Jam Delcevic Jadi kalau misalnya HT ke Delcevic Gak nambah Tapi kalau misalnya Delcevic ke HT Itu nambah Karena kan harganya lebih mahal HT kan Dan untuk yang bisa tuker tambah itu Semua motor KLX, CRF, sama WR Di luar itu kayaknya belum bisa Pokoknya cuma tiga itu aja Yang bisa tuker Jadi yang pertama gue jelasin dulu Disini yang bisa dituker tambah itu Dari motor kalian itu Seperti yang pertama Sok depannya atau tele atau USD Bawaan ori bawaan motornya Terus yang kedua Monosoknya Misalnya kalian mau tuker tambah sama apa Monosok ori kalian Itu bisa Misalnya monosok ori kalian Mau dituker tambah sama yang aftermarket Yang tabung, scarlet kayak gitu Itu bisa Terus yang ketiga itu Swing arm Swing arm juga bisa Tergantung kondisi Yang penting kondisinya harus mulus Terus Apalagi yang bisa Oh ya body Tapi kalau untuk body Itu yang bisa cuma KLX sama CRF Karena kan kalau Untuk WR kan dia belum ada Body aftermarketnya Yang baru yang ada kan cuma CRF sama KLX Kalau KLX kan ada body gordon Terus CRF kan ada body Apa custom yang CRF 450 Kayak gitu kan Itu bisa kalian tuker tambah Sama body ori Misalnya Gue pengen Apa KLX nih Punya KLX tapi pengen Tuker tambah body orinya Ke body gordon Itu bisa Terus misalnya CRF Body orinya pengen tuker tambah Ke body CRF 450 Itu bisa juga Tapi kalau untuk WR Belum bisa Karena belum ada body aftermarketnya Terus habis itu Habis Selain body itu Kenal pot Kenal pot ori Mana ya Duh gak ada lagi kenal pot ori Contohnya Pokoknya kenal pot ori kalian Motor KLX CRF WR itu bisa dituker tambah Asal Persyaratannya itu harus Kondisi mulus Super mulus Kenal potnya Jadi kalian bisa Tuker tambah kenal pot orinya Ke kenal pot racing Misalnya kayak Noctus kayak gini Noctus atau Norifumi Apa gitu Itu bisa kalian Tuker tambah ke kenal pot ori Dengan catatan Kenal pot orinya Kondisinya harus Super mulus Jangan ada Cacat lah pokoknya Terus Selain kenal pot Itu yang terakhir Yang bisa dituker tambah Itu wheelset Wheelset ori Kayak gini nih contohnya Ini kan wheelset ori Ini juga CRF nih Dia habis tuker tambah Wheelset orinya Ke wheelset super moto Cuma untuk wheelset Nanti gue bahas Belakangan habis Jadi yang bisa dituker Jadi yang bisa dituker Part-part standarnya Yang ada di motor kalian itu Yang pertama Sok belakang Eh sok belakang Sok depan Atau USD Atau tele Bawaan motor Terus monosok belakangnya Terus swing armnya Sama kenal pot orinya Dengan catatan Kondisi kalau untuk Swing arm sama kenal pot ori Itu harus super mulus Gak boleh ada cacat Itu bisa dituker tambah Jadi gitu Nah jadi itu dia Yang bisa dituker Dari part-part standar motor kalian Gue ulangin Yang bisa dituker itu Sok depan USD atau tele Bawaan motor Terus Swing arm Dengan catatan Swing armnya harus mulus Gak boleh ada cacat Terus kenal pot ori Kenal pot ori juga harus Kondisi mulus Gak boleh cacat Sama Monosok Monosok juga Monosok Terus body Tapi kalau untuk body Yang tadi kata gue Baru bisa buat CRF sama KLX Mau kalian tuker ke body Misalnya CRF body Ke body 450 CRF 450 Atau KLX ke body Gordon Itu bisa Jadi itu dia yang bisa dituker Dari part-part ori motor kalian Terus Misalnya nih Kayak misalnya Gue punya CRF nih Eh gue punya WR nih Gue pengen Tuker tambah Tele ori WR Ke USD HT Misalnya USD HT Atau USD real jam Eh USD real jam lah Real kevig Tapi gue gak punya Duit Misalnya duit gue terbatas gitu Kan kalau misalnya Tele ori Atau Sok Apa USD ori Dituker ke Apa USD real jam Itu kan budget nambahnya Kisaran Satu koma Mulai dari Satu koma lima jutaan Itu bisa Lebih tergantung Dari kondisi USD atau tele nya Mulus atau enggak Nah itu kalau misalnya Untuk nambahnya Satu koma lima juta Terus kalian Duitnya masih kurang juga Itu kalian bisa tambahin Dengan misalnya Wheel set ori Kayak gini nih Wheel set ori Itu kalian bisa tambahin Atau misalnya Dengan kenal pot ori kalian Yang penting Kondisinya super mulus Jadi kan kalau misalnya Tuker tambah Tele ori Ke Real jam Plus Wheel set ori Itu berarti Nambahnya cuma kisaran Lima ratus ribuan Kayaknya Itu tergantung kondisi Wheel set sama Tele orinya juga ya Pokoknya Tambahnya mulai dari Lima ratus ribuan Itu kalau misalnya Kalian tambah dua Tele ori sama Wheel set Jadi kayak gitu Kalau misalnya kalian pengen Tuker tambah dua barang Tele sama wheel set Ke USD Itu bisa Bisa semua merek Bisa Delkevix sama USDHT Cuma kan harganya berbeda Kalau USDHT kan Dia harganya lebih mahal Daripada Delkevix Kalau misalnya ke HT Lu apa Yang harusnya nambah Kalau misalnya Tele ori Nambahnya Misalnya Satu koma delapan Atau dua juta Berarti kalau misalnya Tuker tambahnya Pake dua barang USD sama Wheel set ori Itu berarti Misalnya nambahnya Sisa berapa Sisa sejuta Atau sisa tujuh ratus Kayak itulah Jadi kalau misalnya Kalian mau tuker Tambah dua barang Ke satu barang Itu bisa Jadi pokoknya kayak gitu Untuk info Info jelasnya Kalian bisa langsung aja Chat ke Adminnya Kalian bisa Negosiasi langsung lah Konsultasi Gue punya Misalnya gue punya Tele ori Sama Wheel set ori Sama Kenal pot ori Atau monosok ori Tapi pengen ke Tuker Apa barter Ke USD real jam Itu bisa gak Kalau bisa Nambahnya berapa Kalau misalnya gak nambah Ya bagus lah Pokoknya untuk Konsultasi langsungnya Kalian bisa langsung aja Chat ke adminnya Nah Tadi udah gue jelasin Sekarang kita langsung ke Harganya Kalau ini untuk harga Tuker tambah USD aja ya Misalnya satu barang aja Jadi untuk tuker tambahnya Ini kebetulan Karena stoknya Cuma ada tiga Sisa tiga Karena stok barunya Nanti baru datang Hari Kamis Kayaknya ini hari apa Hari Selasa Parabu sih Baru datang hari Kamis Jadi yaudah gue Reviewnya Contoh barangnya Yang ini aja dulu Ini buat WR155 Bisa juga buat Kayak like CRF Nanti USD nya datang Cuma ini yang ada Display nya cuma buat WR155 Untuk pilihan warnanya Nanti gue tunjukin juga Gambarnya Oke jadi untuk Budget nambahnya Kalau misalnya Kalian mau nambah Ke USD real jam Delkavik MGV atau HT Itu tergantung dari Kondisi Tele atau USD Bawaan kalian Kayak gini Eh ini KLX 2,5 Jangan Yang ini aja Kayak gini Misalnya Misalnya kalian punya USD CRF nih USD CRF Atau Tele WR lah KLE kayak gitu Kalian pengen nambah Ke USD real jam Nah itu nanti Dicek dulu Kondisinya Dilihat Ada Cacat di bagian As nya enggak Terus di bagian Seal nya ada Bocor enggak Ada lecet di bagian Ininya enggak Karena itu nanti Faktor itu bisa Mempengaruhi harga Tukar tambahnya Jadi Semakin mulus Kondisi Sok ori kalian USD ori kalian Itu nambahnya Semakin sedikit Pokoknya Star nambahnya itu Mulai dari 1,5 jutaan Bisa lebih tergantung Dari kondisinya Tapi kalau misalnya Kondisinya Motor baru turun dealer Jadi masih super mulus Ya itu Nambahnya paling 1,5 jutaan Kayak gitu Itu tergantungnya Itu kalau misalnya 1,5 jutaan Itu ke USD Delkavik Delkavik atau MGV Tapi kalau ke USD HT Kayaknya nambahnya Lebih atas 1,5 juta Karena kan Kalau untuk USD HT ini Kan dia harganya Lebih mahal Daripada USD Delkavik Delkavik atau MGV Terus untuk Cara nukernya Nah sekarang Gue jelasin Cara nukernya Gimana Itu kalau misalnya Caranya itu Kalau misalnya Kalian Lokasinya Di Bandung Itu enak Kalian bisa langsung aja Datang ke Faisal MX Shop Kalian chat adminnya dulu Janjian Terus kalian datang Kesini Udah Tinggal bawa motornya Nanti tinggal Dicabut USD Apa yang Orinya Terus tinggal Masang yang Delkavik Itu untuk Yang di daerah Bandung Tapi kalau misalnya Untuk yang di daerah Luar Bandung Luar Jawa Itu bisa juga Jadi kalau Jadi kalau Untuk yang di luar Bandung Atau di luar Pulau Jawa Itu ada dua opsi Itu kalau misalnya Kalian pengen Yang cepat Misalnya Kalau misalnya Dikirim dulu Kan harusnya kan Dikirim dulu Sok 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 Bagian Sok Sok Belilah Belilah 5 juta Kalian Bayar 5 juta USD Nya dikirim Kesana Kalian Pasang Terus Habis itu Yang USD Ori Kalian Kalian Cabut Ini Sudah Kepasang Yang Ori Kalian Cabut Terus Kirim Ke Sini Ke Bandung Ke Faisal Emek Shop Nanti Kalau Misalnya USD Ori Nya Udah Sampai Sini Dicek Oh Kondisinya Udah Sesuai Sama Difoto Terus Perjanjian Misalnya Nambahnya Berapa ya 1 Juta 500 Nah Itu Berarti Nanti Dikembalikan Duit Kalian 1 Juta 500 Dari Misalnya Kalian Bayar 5 Juta Yang Full Dikembalikan 1 Juta 500 Jadi Itu Untuk Untuk Opsi Yang Cepetnya Jadi Kalian Bayar Full Dulu Kalian Istilahnya Beli Baru USD Dikirim Kesana Kalian Pasang Kalian Lepas Yang Ori Dikirim Kesini Dicek Udah Sesuai Baru Duit Kembalian 1 500 Itu Ditransfer Balik Ke Kalian Kayak Gitu Itu Untuk Opsi Yang Cepat Tapi Kalau Misalnya Kalian Duit Terbatas Udah Terpaksa USD Ori Kalian Kirim Dulu Kesini Kalian Copot Dikirim Kesini Nanti USD Ori Udah Sampai Sini Baru Si USD Real Jam Ini Dikirim Ke Kalian Dikirim Kesana Dengan Catatan Udah Ditransfer Misalnya USD Ori Kalian Udah Sampai Sini Terus Kalian Transfer Duit Nambah 1 500 Gitu Misalnya Misalnya 1 500 Udah Kalian Transfer Itu Baru Si USD Real Jam Dikirim Kalian Di luar Bandung Atau Di luar Jawa Kayak Gitu Itu Untuk Opsi Yang Apa Ya Untuk Budget Terbatas Atau Opsi Yang Keduanya Opsi Pertamanya Yang Pengen Cepat Kalian Bayar Full Dulu Istilahnya Beli Terus Nanti Ini Dikirim Sampai Sana Pasang Yang Ori Kalian Kirim Kesini Dicek Baru Duit Kembalian Ditransfer Balik Ke Kalian Jadi Ada Dua Opsi Kalau Misalnya Kalian Mau Tuker Tambah USD Untuk Yang Di Daerah Bandung Atau Di Luar Bandung Eh Untuk Yang Di Luar Bandung Atau Di Luar Pulau Jawa Itu Opsi Untuk Tuker Tambah USD Untuk Wilset Untuk Wilset Terus Knall Port Kayak Gitu Itu Sama Juga Kayak Gitu Opsinya Kayak Kayak Yang Tadi Gue Jelasin Jadi Untuk Nambah Baru Dikirim Wilset Barunya Atau Opsi Yang Pertama Tadi Kalian Bayar Full Harga Wilset Terus Dikirim Kesana Kalian Pasang Baru Wilset Orinya Dikirim Kesini Dicek Baru Habis Itu Duit Kembalian Diteransfer Balik Ke Kalian Misalnya Kayak Misalnya Kalian Beli Wilset Harganya Misalnya Spek Spek Ini Harganya 3,7 Juta Full Set Itu Kalian Wilset Dikirim Kesana Kalian Misalnya Kalian Di Daerah Lampung Di Rumah Kalian Terus Habis Itu Wilset Barunya Kalian Pasang Kalau Udah Dipasang Baru Wilset Orinya Kalian Cabut Habis Itu Kirim Kesini Ke Faisal Amix Shop Nanti Kalau Wilset Orinya Udah Sini Dicek Udah Sesuai Dari 3,7 Itu Kembalian Perjanjian Misalnya Nambah Nambah Sama 2,5 Berarti Dari 3,7 Itu Dikuran 2,5 Sisanya Berapa Itu Sisanya Ditransfer Balik Ke Kalian Kayak Gitu Itu Untuk Opsi Tuker Tambah Untuk Yang Di Luar Luar Bandung Atau Di Luar Pulau Jawa Oke Udah Jelas Kan Gua Harap Kalian Simak Baik Baik Karena Capek Ngomong Kalau Ulang Ulang Gue Udah Jelas Secara Detail Nah Jadi Gitu Dia Untuk Cara Nukernya Jadi Sebenarnya Udah Banyak Si Yang Daerah Luar Bandung Luar Pulau Jawa Kebanyakan Itu Dari Daerah Kalimantan Papua Cuma Satu Kalimantan Sama Lampung Kalau Tukar Tukar Tambah Usd Sama Will Set Ya Kayak Gitu Usd Dikirim Dulu Kesini Baru Usd Yang Usd Warinya Dikirim Kesini Baru Usd Real Jam Dikirim Kesana Will Set Pun Gitu Wilset Dikirim Kesini Baru Wilset Barunya Dikirim Kesana Kayak Gitu Sih Itu Juga Jadi Itu Berlaku Untuk Semua Barang Yang Mau Kalian Tukar Tambah Usd Body Kenal Port Arm Atau Monoshock Itu Kayak Gitu Semua Opsinya Sama Gak Ada Bedanya Untuk Semua Motor Juga Sama K LX CRF WR Sama Sama Cuma Karena Banyak Yang Masih Belum Tahu Banyak Yang Nanya Daripada Gue Jelasin Ya Lewat Kolom Komentar Ngetik Nya Cape Jadi Mending Gue Bikinin Sekalian Videonya Gue Jelasin Di Videonya Sekalian Jadi Gue Harap Kalian Simak Baik Baik Videonya Jangan Cuma Dinonton Teringanya Dipasang Oke Nah Itu Tadi Untuk Usd Sekarang Kita Pindah Ke Wheelset Wheelset Budget Nambahnya Itu Tergantung Dari Spek Wheelset Karena Spek Wheelset Ada Tiga Yang Biasa Paling Bawah Menengah Sama Yang Atas Yang Mahalnya Jadi Budget Nambahnya Itu Menyesuaikan Spek Wheelset Yang Kalian Pengen Gimana Spek Biasa Menengah Atau Spek Mahal Spek Mahal Spek TK TK Rising Kalau Untuk Start Nambahnya Untuk Wheelset Wheelset Super Moto Itu Tergantung Spek Yang Tadi Gue Bilang Spek Standar Spek Standar Spek Menengah Spek Atas Yang Paling Mahal Ini Gue Contohin Untuk Tuker Tambah Spek Standar Yang Paling Murah Wheelset Super Moto Spek Standar Yang Paling Murah Itu Untuk V-Light Biasa Pake V-Light Merk V-Roc Jadi Kalau Misalnya Kalian Pengen Tuker Tambah Dari Wheelset Ori Ke Super Velg Pake Virosi Bannya Pake Maxis Itu Nambahnya Mulai Dari 1,5 Sampai 1,7 Jutaan Dan Untuk Spek Di Atas Yang Misalnya Spek Menengah Atau Spek Atas Spek Paling Mahal Itu Nambahnya Di Atas 1,5 Atau Di Atas 1,7 Ya 2 Juta Ke Atas Tergantung Kondisi Wheelset Kalian Sama Kondisi Bannya Bannya Masih Tebel Masih Tebel Kotak Kotak Tahu Tahunya Sama Wheelset Velg Ada Lecet Kondisinya Kayak Gitu Semakin Mulus Wheelset Kalian Semakin Murah Nambahnya Sama Semakin Tebel Bannya Semakin Murah Jadi Segitu Untuk Budget Nambahnya Itu Untuk Spek Yang Standar Yang Alias Yang Paling Murah Jadi Kalau Misalnya Kalian Pengen Ini Langsung Aja Konsultasi Ke Admin Kalian Pengen Spek Kayak Gitu Karena Kalau Gue Jelasin Juga Kan Gak Mungkin Gue Jelasin Semuanya Karena Wheelset Supermoto Kan Itu Bisa Custom Sesuai Keinginan Kan Misalnya Velgnya Pake Yang Murah Tromolnya Pake Yang Mahal Atau Sebaliknya Velgnya Pake Yang Mahal Tromolnya Pake Yang Murah Terus Bannya Pake Yang Murah Atau Bannya Pake Yang Mahal Itu Tergantung Keinginan Kalian Jadi Kalian Bisa Request Jadi Biar Kehitung Detail Harganya Untuk Nambahnya Berapa Kalian Bisa Langsung Aja Chat Langsung Ke Admin Faisal Emek Shop Nah Ini Salah Satu Contohnya CRF Ini CRF Ini Habis Tuker Tambah Wheelset Ori Sama Kenal Pot Ori Jadi Kenal Pot Ori Tuker Tambah Noktus T5 Cuma Untuk Budget Nambah Untuk Budget Nambahnya Untuk Kenal Pot Ori Sama Monoshock Kalian Bisa Langsung Aja Set Admin Pokoknya Ini Tuker Tambah Kenal Pot Ori Ket Noktus T5 Sama Ini Wheelset Ori Nya Wheelset Supermoto Ini Nambahnya Untuk Wheelset 1,5 1,5 1,7 Gitu Nambah Ke Spek Yang Standar Yang Menengah Velg Pake Scarlet Sama Trombol Pake Scarlet 2 Warna Spek Menengah Bannya Pake Maxis Extra Max 140 Per 70 Depannya Gak Tau 120 Kayaknya Kalau Untuk USD Kayaknya Belum Mungkin Bulan Depan Karena Pelan Orang Gak Mungkin Langsung Nambah Semuanya Gitu Kecuali Kalau Emang Budget Infinity Pokoknya Ini Contoh Salah Satu Contoh Tuker Tambah Wheelset Ori Ke Supermoto Sama Kenal Pot Ori Untuk Cara Nambahnya Tadi Yang Gue Jelasin Di Awal Video Kalian Nonton Aja Oke Jadi Mungkin Untuk Videonya Sampai Disitu Aja Gue Udah Jelasin Kan Panjang Lebar Cara Nukernya Gimana Terus Budget Nambahnya Itu Kisaran Berapa Itu Udah Gue Bahas Tadi Jadi Kalian Yang Kelewat Kalian Bisa Langsung Aja Cari Di Bagian Bagian Awal Apat Tengah Tadi Jadi Cara Bisa Ini Konsultasi Langsung Ke Admin Faisal Emekshop Nanti Gue Taruh Kontaknya Di Deskripsi Video Kalian Bisa Langsung Aja Chat Ke Whatsapp Admin Untuk Konsultasi Lebih Jelasnya Biar Ada Harga Jelas Harga Jelas Harga Pastinya Untuk Tuker Tambah Jadi Itu Dia Untuk Video Tuker Tambah Hari Ini Karena Daripada Gue Balesin Satu Satu Di Kolom Komentar Mending Gue Bikin Videonya Detail Gue Jelasin Biar Kalian Bisa Paham Tapi Tergantung Juga Kalau Misalnya Kalian Nonton Nonton Dengar Disimak Itu Bisa Paham Tapi Kalau Nonton Di Skip Ya Udah Selamat Tinggal Oke Jadi Buat Kalian Yang Di Daerah Bandung Langsung Aja Ke Faisal Emekshop Ini Apa Bengkelnya Tokonya Ada Di Daerah Lembang Di Setelah Apanya Farmhouse Farmhouse Maju sedikit Ada gang Kebawah Turun Cet Aja Ke Admin Nanti Di Share Lock Untuk Yang Daerah Bandung Bisa Langsung Aja Kesini Kalau Untuk Daerah Luar Bandung Atau Luar Jawa Kalian Bisa Online Pesan Pesan Online Untuk Masalah Takut Ditipu Atau Apa Gue Jamin Gue Jaminan Pokoknya Kalau Misalnya Nipu Atau Apa Ya Gue Tanggungjawab Kalian Gak Perlu Takut Oke Nih Motor Gue Motor Kalau Motor Gue Nih Gak Mungkin Ditukar Tambah Karena Usd Udah Bagus Monosock Nya Juga Bagus Jadi Gak Perlu Gue Tukar Tambah Kalau Yang KX250 Kayak Gini Kecuali Kalau Misalnya CRS150 Atau KX150 Atau WR Itu Ya Terserah Kalian Kalau Gue KX250 Gak Mungkin Gue Tukar Tambah Usd Nya Ke Usd Ht Karena Lebih Enak Usd Ori Oke Tapi Kebanyakan Orang Nyarikan Nyari Tampilannya Kalau Pakai Usd DLK3 Kayak Gini Atau HT Kayak Gini Kan Dia Tampilannya Lebih Cakep Gitu Lebih Kekar Oke Jadi Itu Dia Untuk Informasi Cara Tuker Tambah Jadi Untuk Konsultasi Langsung Atau Mau Ini Langsung Aja Chat Admin Faisal Emek Shop Nanti Gue Taruh Kontaknya Di DAS DIP See you next I've never seen so clear I feel the end and it's near The day of reckoning's here The sound of deafening fear You gon' die if you try You just might get a little bit of trouble K-N-I-F-E Right in your side You will never see me coming You gon' die if you try You just might get a little bit of trouble K-N-I-F-E